Perusahaan pemilik kapal menyepakati membayar 50 juta peso atau sekitar 37,7 miliar rupiah untuk membebaskan para anak buah kapal yang selama sebulan ini di sandera kelompok Abu Sayyaf. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menegaskan tidak ingin berspekulasi menyangkut teknis penebusan. Tapi secara teknisnya sendiri dibayarkannya pakai rupiah kah, dolar kah, atau... Saya belum mau berspekulasi dengan itu. Ya biarkan dulu mereka jalan lah. Tapi saya sudah debrief. Bagaimana-bagaimana kita tunggu aja 1-2 hari ini.